So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi DGTV Channel Tentunya guys ya Dan mungkin formasi-formasi default dan unik ini wajib teman simpan Sebelum di update ke EFootball 2024 nantinya guys ya Yang kemungkinan besar bisa berguna di EFootball 2024 Dan langsung saja kita bahas formasi-formasi yang wajib teman simpan di EFootball 2024 Dan let's go guys Jadi disini kita bisa simpan formasi guys ya Untuk dibawa ke EFootball 2024 Dan sudah dikonfirmasi juga oleh Konami bahwa formasi tetap dibawa guys ya Jadi disini buat teman semua yang ingin menyimpannya mungkin agak sedikit ragu Untuk menyimpannya sih mudah guys ya Kita ketik permainan aja dulu Nah disini teman semua langsung simpan aja yang misalnya formasi ini guys ya Dan setelah teman simpan Kalau ingin menukarnya dengan formasi lain Ingin menyimpan formasi lain Teman semua tinggal klik aja logonya Daftar taktik permainan Kemudian klik di tempat yang kosong guys ya Misalnya disini, disini, disini gitu guys ya Nah ini sudah kita simpan contohnya Oke kita langsung saja ke formasi yang pertama Yang gak cor parah Jadi disini teman semua tinggal ke informasi pengguna Ke tim impian Yang mungkin ini formasinya gak cor sih Asia dan teman semua tinggal pergi aja ke Liga Jua Jepang Dan klubnya paling bawah yaitu Varen Nagasaki guys ya Kita cek bagaimana pembentukan dari formasi Nagasaki ini Oke bagaimana sih bentuknya Nah disini teman semua tinggal ubah default aja Dan formasinya adalah 433 Secara atau sekilas ini formasinya biasa aja Mana spesialnya guys ya Namun ini formasinya untuk support rank dengan sentral Itu lumayan dekat guys ya Jadi ini untuk pass and move sangat-sangat bagus Untuk formasinya guys ya Apalagi main di posisi sayap Gacar parah Untuk sentralnya memang tidak bisa dirubah menjadi attacking Cuman ini gacar guys formasinya Oke kita lanjutkan ke formasi kedua Yang harus teman simpan juga Sebelum di upbeden ke football 2004 Yaitu ke tim impian dulu Nah disini teman semua tinggal ke Asia dan Oceania lagi Disini teman semua pilih FC Champions League Dan disini teman semua pilih Kawasaki Frontile Oke selesai Kita cek formasinya bagaimana Oke disini teman semua ke default aja Dulu formasinya bagaimana Dan ini formasi dari Kawasaki Frontile guys ya Dimana disini 433 juga 3 gelandangnya rapat guys ya Untuk support ranknya Jadi kacar lah untuk main pole position Ataupun pass and move counter guys ya Dan uniknya sentralnya bisa teman berubah Menjadi attacking disini guys ya Dan formasinya akan berubah menjadi 4213 Itu formasi kedua Oke kita lanjutkan ke formasi ketiga Yang mungkin Kita tarik juga sih teman semua itu nyimpan Kita akan formasi pengguna dulu Kita ke Liga Eropa Lalu teman semua tinggal pilih aja Liga Belgia guys ya Yaitu di Jupiter Pro League Yang gambar banteng itu guys ya Dan disini teman semua tinggal pilih aja KA Ajen ini guys ya Yang gambar kerennya Kita cek dulu formasinya bagaimana Untuk formasi dari kajennya Default So ini dia Formasinya 4132 Segitiga guys ya Segitiga menghadap depan Yap disini dia pakai remf LMF dan DMnya Lumayan dekat dengan setterback Attackingnya juga dekat dengan duo striker Rekomendasi juga untuk formasi ini guys ya Itu formasi keempat Oke ya ketiga Kita lanjutkan informasi keberikutnya guys Nah disini teman semua tinggal pakai informasi guna Berarti biasa dulu Lanjut disini kita ke Liga Amerika Selatan Kebetulan disini adalah di Liga Argentina Untuk klubnya adalah Klub Estudiantes guys ya Kita slide ke bawah dulu Mana dia Nah ini dia Klub Estudiantes LP ini guys Kita cek formasinya bagaimana Untuk formasi defaultnya Oke ini dia Nice Formasinya 4312 Dia memakai 3 gelandang sekaligus Yang rapat Dan 1 ET King Dan 2 striker Ini formasinya bisa teman gunakan Untuk kontra ataupun pengusaha bola Oke kita lanjutkan ke formasi berikutnya guys ya Masih dari Asia dan Oceania lagi Cuma semua tinggal berdiri aja ke Asia Oceania Pilih Meiji Yasuda Dan paling bawah yaitu Roa Sohkomamoto Ini sering ganti formasi guys ya Sampai tiap minggu dia ganti formasi Oke kita cek dulu Formasi dari Kumamoto ini bagaimana Nah ini dia formasi dari Kumamoto Yaitu 3133 Unique guys ya Dimana disini DMnya dekat dengan 3 center back Lalu dia memakai LMF dan RMF juga Saya rasa wing back sih sebenarnya Dan dia juga memakai sayap kiri sayap kanan Gak calon informasi di sayap Atau menyerang di sisi OP juga Untuk tengah centralnya bisa dirubah juga menjadi attack Unique juga nih informasi Nanti kita akan baca Coba untuk gameplaynya guys Oke kita lanjutkan ke formasi berikutnya Kita ke informasi pengguna Dan untuk klubnya masih dari Liga Jepang Asia Oceania Dan untuk klubnya adalah Montedio Magata paling atas guys So ini dia bagaimana Apa untuknya Ini formasinya Kalau gak salah unik juga sih guys ya So ini dia formasi dari Kumamoto Montedio guys ya Yaitu 4213 Satunya lebih ke depan Dan 2DM nya lebih rapat di belakang guys ya Itu letak uniknya Kalau teman cek di 4213 biasa ya Kita cek guys ya 4213 Nah agak beda guys ya Karena untuk RWF dan RWF nya lebih ke atas So kita lanjutkan ke informasi berikutnya Oke disini kita ke extra dulu Ke informasi pengguna Ke tim mimpian Kita pergi ke Amerika Utara dan Tengah guys Dan teman cuman tinggal pilih aja Liga BVV AMX atau Liga Meksiko Dan untuk klubnya adalah ini guys Pumas yang ngambar singa ini Kita cek formasinya bagaimana Untuk formasi Pumas ini So ini dia Formasi Pumas guys Ya 4-1 4-1 Counter Long ball Menyerang sisi Semuanya bisa disini guys ya Untuk formasi Pumas Dan paling uniknya disini Sentralnya Bisa merubah menjadi Kelangan serang 1 guys Yang otomatis Formasinya berubah jadi 4-2-3-1 Itu dia formasinya Kita lanjutkan ke Formasi berikutnya guys Ini kemungkinan Formasi terakhir sih Kayak ke tim mimpian dulu Disini teman cuman tinggal Pergi aja ke Amerika Selatan Yaitu dari Championato Brasileiro Serie A Dan untuk klubnya adalah CR Flamengo ini Ini kayaknya Formasinya unik juga guys Kita cek dulu Formasinya So ini dia Formasi dari Flamengo Yaitu 4-2-2 Ini formasinya Kemarin ini Banyak yang pake guys ya Dia memakai Duo DM Duo Tekking juga Dan 2 Striker Jadi melalui Lini tengah Ini formasinya Sangat OP parah Atau apapun Strateginya bisa berjalan Dengan Formasi dari Flamengo ini guys ya So mungkin itulah Formasi-formasi Yang bisa teman simpan Untuk dibawa ke Football 2004 Kira-kira Formasi mana Yang paling unik guys ya Dan kamis depan Tanggal berapa tuh guys Masih ada sih Kesempatan Untuk formasi baru Bisa saja keluar guys ya Jadi Yang dirasa Spesial disini Simpan aja guys ya Karena sudah dikonfirmasi Juga bisa dibawa ke Football 2004 Dan mungkin itu Video kita untuk hari ini Dan see you Di next video guys Ciao Ciao